Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat salam semangat adik adik bagaimana kabarnya semoga kalian sehat semua ya pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang fotosintesis fotosintesis itu terjadi di mayoritas tumbuhan alga maupun kaktus atau pada bakteri fotosintetik misalnya bakteri ungu jadi bakteri yang mempunyai pigment fotosintetik fotosintesis adalah proses pembentukan gula dari karbon dioksida dan air dengan bantuan energi cahaya berupa foton pada organisme autotrophic autotroph ya organisme autotroph itu adalah organisme yang mampu membentuk makanannya sendiri dari senyawa anorganik menjadi senyawa organik bisa secara dengan bantuan cahaya disebut fotosintesis kalau dibantu dengan reaksi kimia namanya kemosintesis kemosintesis ya kita masuk ke fotosintesis ini adalah reaksi pembentukan molekul glukosa dari karbon dioksida dan air dengan bantuan cahaya dia akan membebaskan oksigen hampir semua tanaman melakukan fotosintesis yang terjadi pada daun atau bagian lain yang mengandung kloroplas kloroplas tersusun dari stroma dan granal masih ingat pelajaran kelas 11 ya organel kloroplas stroma merupakan cairan protein yang merendam granal granal itu sebenarnya adalah membran dalam kloroplas yang menjorok ke dalam dan berlekuk-lekuk membentuk membentuk tumpukan jadi granal itu merupakan membran dalam yang disebut dengan tilakoid kalau tilakoid yang lurus kalau granal itu tilakoidnya melekuk-lekuk seperti tumpukan uang dan pada tilakoid ini mengandung klorofil klorofil inilah bagian yang mampu menyerap energi cahaya berupa foton tilakoid tersusun oleh klorofil jadi tilakoid itu membran yang di dalam membran itu ada pusat-pusat reaksi yang mengandung klorofil klorofil adalah pigment hijau yang mampu menangkap energi foton untuk kegiatan fotosintesis mari kita cermati struktur kloroplas ini daun kalau daun ini kita potong secara melintang kita lihat di bawah mikroskop kita akan menemui ada epidermis atas epidermis bawah dan ini adalah daging daun atau mesofil pada daging daun terdapat jaringan palisade dan spon bunga karang nah pada spon dan bunga karang ini terdapat bentukan bulat-bulat hijau inilah yang dikatakan dengan kloroplas nah kloroplas ini kalau saya perbesar bentuknya seperti ini jadi ini ini adalah organel kloroplas terdapat pada sel palisade atau pada bunga karang ya nah di dalam kloroplas inilah nanti yang kita akan lihat kita temui adanya kloroplas mari kita buka kloroplasnya kita perdama ya nah kloroplas itu bentuknya seperti bulat telur gitu ya dia punya membran ganda ada membran luar dan anda membran dalam membran dalam yang menjorok masuk ke tengah ini disebut tilakoid nah yang lurus ini tilakoid sebenarnya ini adalah juluran dari membran dalam ini disebut tilakoid nah tilakoid yang melekuk -lekuk membentuk seperti tumpukan uang ini disebut gerana gerana dan tilakoid itu merupakan membran yang di dalamnya terdapat klorofil nah sementara tilakoid dan gerana ini terendam di dalam cairan protein yang disebut dengan stroma baik kita lanjut pada proses reaksi terang itu akan dihasilkan oksigen ini adalah oksigen pada peristiwa fotolisis ini sudah dibuktikan melalui percobaan atau eksperimen kita lihat pada eksperimen satu oksigen pada karbon dioksida kita label jadi kita beli zat yang bisa berpendara nah ternyata oksigen pada karbon dioksida ini ternyata membentuk glukosa dan membentuk air jadi oksigennya itu pada karbon dioksida ini akan membentuk glukosa dan air kemudian pada eksperimen kedua ganti oksigen yang pada air yang dilabel oksigen pada air ini dilabel ternyata pada reaksi proses fotosintesis itu oksigennya ini ini muncul jadi molekul oksigen ini pada air itu yang dibebaskan ketika reaksi terang dia melepaskan oksigen jadi oksigen itu dibebaskan ketika reaksi terang proses fotosintesis terdiri dari reaksi terang dan reaksi gelap yang disebut dengan siklus Kelvin pada reaksi terang membutuhkan energi cahaya untuk proses fotolisis atau pemecahan air menghasilkan oksigen dan 2H plus atau elektron tereksitasi nanti dipakai untuk membentuk ATP dan NADPH siklus Kelvin adalah proses pembentukan glukosa dari molekul karbon dioksida dan air dengan bantuan energi dari reaksi terang berupa ATP dan NADPH secara garis besar reaksi proses fotosintesis yang terjadi pada kloroplas itu adalah seperti berikut jadi cahaya matahari ini adalah bisa sebenarnya bisa dari cahaya apa saja yang penting ada cahaya yang dipakai itu adalah energinya berupa foton paket-paket energi cahaya berupa foton yang menembak klorofil hingga elektron tereksitasi masuk pada pusat reaksi di dalam gerana atau tilakoid ya jadi klorofil tadi mampu mengikat foton atau energi cahaya menyebabkan klorofil ini menjadi tidak stabil sehingga elektron tereksitasi elektron yang tereksitasi ini energinya tinggi dan dia menembak klorofil klorofil lain hingga sampai pada pusat reaksi nah ton yang diikat oleh klorofil mampu memecah air menjadi oksigen dan elektron yang tereksitasi nanti akan ditangkap oleh aksektor elektron untuk membentuk ATP dan NADPH oleh mesin yang disebut dengan ATP sintase jadi ATP sintase itu merupakan enzin pembentuk energi ATP dan NADPH dengan bahan baku dari elektron tadi ya nah energi ini ATP dan NADPH itu dipakai untuk proses reaksi gelap atau siklus galvin bensin yang terjadi di stroma dengan mengikat CO2 oleh RUBT sehingga dibentuk glukosa ya dibentuk glukosa dengan membebaskan oksigen ini reaksi gelap terjadi di stroma demikian gambaran besar proses fotosintesis nanti kita akan lanjut secara detak adanya reaksi gelap dan reaksi terang sampai disini dulu semoga bermanfaat dan mudah dipahami akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat selamat Terima kasih.